Bantuan langsung tunai BLT dan serangkaian bantuan sosial lainnya digelontorkan pemerintah untuk menekan krisis ekonomi di masyarakat. Ada beberapa BLT dan Bansos yang cair di tahun 2022. Tercatat ada tujuh jenis bantuan sosial dan BLT yang sudah cair hingga September ini. Pencairan BLT dan Bansos rencananya akan terus bergulir hingga akhir tahun 2022 nantinya. Masyarakat bisa memanfaatkan berbagai BLT dan Bansos ini, terutama untuk menekan dampak kenaikan harga BBM awal September lalu. Namun pembagian BLT terkadang tidak tepat sasaran hingga banyak mendapat protes dari masyarakat. Seperti yang dialami emak-emak ini, ia melampiaskan kekesalannya karena tak dapat BLT. Dengan wajah yang marah, ia mengatakan pemerintah tidak melaksanakan pembagian BLT dengan adil. Warganet yang melihat videonya lantas membela perkataan emak-emak itu. Banyak yang kasihan dengan dirinya. Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa.